kita akan sapa terlebih dahulu Pak Raja Wali shalom Pak Raja Wali ya shalom selamat malam sudah diambil alih Pak itunya wifi nya udah tadi saya merasa buat taso saya menggerakkan pasukan huru hara tadi jadi tetangga-tangga wifi pada mati semua khusus ke saya aja terfokus jadi tanpa perlawanan ya pasukan huru hara yang turun soalnya baik Pak Raja Wali saya rasa tidak sabar ya untuk mendengar kesaksian dari luar biasa dari Pak Raja Wali waktu dan tempat kami persilakan Pak Raja Wali ya baik terima kasih shalom selamat malam semuanya sahabat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya puji Tuhan malam hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan dan malam hari ini saya masih diberikan nafas kehidupan oleh kasih kepada Tuhan Yesus karena saya percaya dan yakin detik hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita semua yang masih hidup untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa haleluya perkenalkan nama saya panggilannya ya si Bang Raja Wali ya saya lahir di Jakarta saya lahir di Jakarta tempatnya di kota selipi Jakarta Barat dan puji Tuhan waktu itu ketika pertamburan berarti ya iya pertamburan betul iya selipi luar biasa ya rumah saya sih puji Tuhan sekarang udah besar rumah saya sekarang udah besar bahkan rumah saya sudah jadi iya sudah jadi sudah jadi ini apa termen punya orang lain maksudnya udah jadi menara iya udah menjadi menara peninsula ya itu rumah saya dulu salah satunya yang ada disitu sekarang udah jadi menara peninsula di selipi ya puji Tuhan saya lahir di sebuah keluarga yang boleh dibilang diberkati lah oleh Tuhan saya yang lama gitu ya ayah saya termasuk salah satu bukan termasuk ya seorang pengusaha presiden taksi pada waktu itu ya beli ayah saya mempunyai sekitar 100 unit presiden taksi pada waktu itu oh hilang suaranya Pak Raja Wali ayah saya kawin lagi alias poligami gitu kawin lagi dan mama saya disitu meminta untuk pisah tapi gak cerai jadi boleh dibilang saya dari kecil itu mengalami apa keluarga yang broken gitu ayah saya seorang keturunan dari Medan Melayu Pangkalan Berandan jadi ayah saya kelahiran Pangkalan Berandan Medan Melayu ibu saya dari Jawa kekalongan dan ketika ayah saya menikah lagi puji Tuhan rumah yang kita tempati yang boleh dibilang rumah itu adalah rumah tempat kelahiran saya tempat dimana keluarga saya dari mulai dari nol sampai menjadi keluarga rumah tangga yang rumah yang boleh dibilang mewah pada saat itu itu tiba-tiba habis taksi yang sekitar sekitar 100 itu habis dijual oleh ayah saya dan pada akhirnya kita keluarga sampai gak punya rumah karena rumah itu juga dijual demi istri-istri muda gitu istri yang kedua dari ayah saya dan pada akhirnya saya diambil oleh nenek saya saya dibawa ke daerah Ciamis Banjar Banjar Patroman karena nenek saya kakek saya seorang pensiunan Auri jadi saya dibawa oleh nenek saya karena nenek saya mendapatkan fasilitas rumah khusus pensiunan Auri di daerah Banjar dan saya dibawa jadi saya dari kecil saya gak pernah merasakan yang namanya kasih sayang seorang ayah kasih sayang seorang ibu itu gimana jadi saya itu betul-betul kecil itu memang dirawat oleh nenek dan disitu saya dendam sama ayah saya dari kecil saya sudah dendam ya puji Tuhan akhirnya saya dibawa ke ini mohon maaf saya diberikan kesempatan berapa hari ya untuk kesaksian seminggu kurang dikit lah Pak haleluya satu jam Pak satu jam iya kayaknya saya habis kesaksian disini langsung ICU ini ini jam aja Pak nanti tanya jawab ya 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 puji Tuhan ketika saya melanjutkan sekolah dari SD selama SD ya saya diberikan suatu kecerdasan ya yang luar biasa Pak Raja Wali suaranya hilang lagi Pak Halo Pak Raja Wali suaranya hilang Pak ya teman-teman jadi memang Pak Raja Wali sudah apa sudah memberi teman ke saya bahwa di daerahnya dia tinggal memang agak sulit untuk sinyalnya jadi Pak tadi suaranya sempat hilang Pak Raja Wali iya mohon maaf ini tadi ada jin mualap lewat ada jin mualap lewat hahahaha mumah biasa iya ilumren Lel di rumah saya kalau di ada jin mualap sinyal hilang langsung gitu mbak jadi mohon maaf jadi mohon di mengerti ya puji Tuhan saya waktu diambil aneh saya saya di kelas 1 sampai kelas 6 SD luar biasa enggak pernah lewat dari ranking tiga jadi saya selalu berikan ranking 12 atau tiga pokoknya dan dekat gitu dan ketika saya masuk SMP disitulah kebengalan saya mulai tumbuh dari pas naik-naik kelas puji Tuhan ketika saya merapot ketika itu saya melihat uh puji Tuhan saya masih ranking satu tetapi satu dari belakang saya dapat ranking-ranking 48 dari jumlah siswa 48 uh luar biasa ya karena saking bengalnya saya terkadang waktu saya SD rasa sakit hati saya itu timbul karena ketika saya melihat teman-teman saya rapot diambil oleh kedua orang tua diambil awet ayahnya diambil saya disitu saya pernah nangis gitu saya nggak pernah merasakan rapot saya diambil oleh kedua orang tua saya gitu tetapi ya saya mau gimana lagi itu yang saya harus jalanin akhirnya ketika SMP saya disitu mulai tumbuh nakal ya karena pergaulan karena juga kurang keselesaian orang tua akhirnya nenek saya nyerah gitu udahlah kalau misalkan kamu begini susah mbah atur udah mulai besok kamu mbah masukin pesantren akhirnya saya dimasukin pesantren di daerah Tasikmalaya saya dimasukin pesantren dan situ saya mulai didik lagi dan situ saya mulai berubah dari yang tadinya saya bengal yang mulai kalem 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 dan situ saya belajar belajar beberapa apa agama saya yang lama bis pesantren dan selang tahun bertahun berganti tahun ketika saya mau selesai dari pesantren saya disuruh oleh kiai saya untuk melakukan tirakat selama tiga hari tiga malam jadi yang disuruh oleh kiai saya pada waktu itu ada lima santri dan ini lima santri ini sahabat terbaik saya selama sahabat saya lah pokoknya kita disuruh untuk melakukan tirakat dan kita akhirnya tirakat tirakat itu kita berdiam diri berpuasa sunnah dan kita tidak kontak ataupun berbicara dengan dunia luar jadi kita fokus keluar kamar tuh cuman wudu mandi makan juga diantri ke kamar sama santri yang lain jadi kita hanya fokus zikir sholat zikir sholat zikir sholat gitu dan puasa sunnah ketika malam terakhir malam ketiga saya habis sholat tahajud isi khoro dan sholat hajat disitu saya sambil zikir ketika saya zikir saya ketiduran ketika tiduran saya bermimpi saya bermimpi pada waktu itu saya mimpi dalam mimpi saya itu saya seolah-olah itu saya mau melaksanakan sholat juhur di masjid ketika saya keluar dari rumah pas sampai saya sampai di pelantaran masjid saya melihat ada tiga orang keluar dari masjid dan orang ini tingginya itu sekitar kalau nggak ya kalau kita kiranya itu sekitar tiga meteran lah tinggi sekali ketiga orang ini tingginya itu sekitar tiga meteran dan yang membuat saya heran itu adalah orang yang di sebelah tengah-tengah karena yang di tengah-tengah ini orangnya itu mukanya itu bercahaya maksudnya ketutupan ketutupan oleh cahaya lah gitu nah saya waktu itu berpikir wah jangan-jangan ini nabi saya gitu nabi saya yang lama gitu karena kan wajahnya tertutupi oleh cahaya gitu nah ketika saya pas-pasan saya memberikan salam dan saya bertanya kepada orang yang di sebelah kanan saya tanya mohon maaf Pak itu yang di di tengah siapa ya kok wajahnya bercahaya banget saya bilang gitu saya tanya begitu lalu orang yang sebelah kanan bilang oh itu yang di tengah itu adalah isa saya tanya lagi gitu isa siapa isa almasih gitu dia bilang isa isa almasih nggak bilang nabi tapi orang yang di kanan itu dia bilang dia itu isa isa almasih lalu orang yang di sebelah yang di tengah ini nggak pakai bicara dia pegang kepala saya udah gitu mereka bertiga pergi keluar dari masjid dan saya masjid dalam masjid ketika saya memaksanakan sholat juhur terbangunlah saya dengan ajan subuh pada waktu itu ketika sudah terbangun akhirnya saya selesailah ternakan saya tiga malam dan saya berkumpul kembali dengan saat-saat yang lain dan kita sholat subuh berjamaah di masjid pondok ketika selesai sholat subuh berjamaah kayak saya bilang gitu nanti yang selesai tirakat selesai sholat subuh selesai ngaji ketemu mama kan kayak saya itu biasa dipanggil itu mama ajangan ya panggilnya mama ajangan nanti ketemu mama yang lima orang jadi kita setelah sholat subuh kita ketemu dengan mama ajangan ditanya satu persatu apa yang kamu dapat selama tirakat yang satu ketemu ini bilang ini bilang itu nah pas bagian saya apa yang kamu dapat selama tirakat tiga malam lalu saya bilang saya nggak dapat apa-apa ma saya cuman dapat mimpi ditanya sama mama ajangan saya mimpi apa kamu saya bilang saya mimpi ketemu isya isya almasih lalu mama ajangan saya kayak saya diem nggak lama diem dia ngomong dia ngomong begini kayak sayang kamu inget omongan mama inget baik-baik nanti tepat di kamu genap umur 30 tahun ada perubahan besar dalam hidup kamu dan kamu juga nggak bakal nyangka perubahan itu terjadi dalam hidup kamu dan kamu juga nggak nyangka sama sekali nah saya waktu itu berpikirnya Wah mungkin umur 30 tahun saya bakal jadi Ustadz kondang atau kiai hebat atau kiai yang terkenal atau da'i sejuta umat bukan da'i sejuta kuman da'i sejuta umat gitu Oh mungkin itu yang pemikiran saya pada waktu itu nah mama saya udah selesai itu akhirnya kita seminggu kemudian kita melakukan syukuran hataman dan kita akhirnya lulus dari penegur santri tersebut ketika lulus kita berlima yang santri kita waktu itu tidak akan sama-sama kita berkomitmen untuk membuat satu lembaga pendidikan taman pendidikan Al-Quran khusus anak-anak dan akhirnya kita tepati komitmen dan kita pada waktu itu kita membuka dan mendirikan lembaga taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di daerah Banjar dan puji Tuhan sampai detik ini tempat itu masih berdiri dan masih ada dan puji Tuhan Mars dari TPA itu itu saya ciptain dan puji Tuhan juga Mars yang saya ciptain walaupun mereka tahu saya sudah jadi Kristen mereka masih tetap pakai emas yang saya ciptakan sampai sekarang puji Tuhan nah lepas dari saya sudah mendirikan kita sudah mendirikan merintis dan sampai sekarang itu masih tetap ada dan ketika kalau misalkan saya pulang ke sana mereka enggak alergi sama saya mereka enggak enggak Wah lu udah kapir lu Wah lu udah ini lu gitu enggak mereka justru merasakan perubahan yang luar biasa mereka bilang ih lu sejak jadi orang Kristen banyak yang berubah dari karakter lu kata gitu banyak yang berubah gitu ya mereka mengakui ada perubahan gitu saya sendiri nggak tahu cuma mereka melihat dan mereka merasakan saya ada perubahan dari karakter saya gitu dan mereka puji Tuhan sampai ketika hari ini enggak alergi sama saya nah selepas itu saya lalu saya mencari apa donatur untuk keberlangsungan tempat yang saya kita dirikan ini karena teman berikan Al-Quran ini kita dirikan itu secara cuma-cuma jadi santri yang disitu mengaji yang belajar agama Islam itu enggak dipungut biaya sedikitpun jadi saya waktu itu mencari donatur ke Jakarta dan sampai di Jakarta saya mencari donatur tiba-tiba nggak tahu kenapa hati saya kok pengen banget pergi ke Surabaya pada waktu itu pokoknya ini hati saya ini pengen banget pergi ke Surabaya padahal saya tahu Surabaya ini saya nggak punya siapa-siapa gitu kenalan nggak punya saudara nggak punya keluarga nggak punya saya tahu Surabaya itu enggak saya itu nggak punya apa nggak punya siapa-siapa tapi nggak tahu kok kenapa hati saya niat saya tuh gatel banget pengen ke Surabaya gitu akhirnya udah saya coba kumpulin duit untuk saya beli tiket kereta dan pengetahuan saya waktu itu bisa membeli tiket kereta gaya baru gaya baru gaya baru malam selatan ke Surabaya pada waktu itu akhirnya saya nekat dengan niat saya pergi ke Surabaya juga tujuannya untuk mencari donatur juga nggak tahu kenapa saya tuh pengen banget ke Surabaya gitu akhirnya saya naik kereta dari Pasar Senin dan sampai di Surabaya saya turun di stasiun monokromo pada waktu itu saya turun di pas monokromo pas saya turun saya juga pas turun tuh bingung duh mau kemana gitu apalagi pas sampai di stasiun monokromo itu itu sekitar jam setengah tiga pagi gitu uh mau kemana ngeri juga nih kampung di kota orang bisa belum tahu apa-apa tapi pas saya keluar dari stasiun monokromo ternyata di luar stasiun monokromo tuh rame ternyata disitu yang terkenal tuh ada Pasar Maling ya ada Pasar Maling jadi pasar-pasar itu pasal lat-lat elektronik yang nggak tahu katanya pokoknya itu disebutnya Pasar Maling aja rame banget gitu Wah tenanglah saya nggak takut saya kirain waktu keluar tas itu sepi gitu ternyata rame akhirnya udah saya cari tempat buat saya selonjoran saya ketemu lah satu tempat di teras depan ATM jadi saya akhirnya tiduran disitu baru saya mau pulas tiba-tiba saya dibangunin sama seorang bapak-bapak adek deh deh ya saya dulu dipanggilnya adek karena dulu masih cemuda sekarang udah tua panggil adek 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 bukan orang sini ya oh iya pak saya baru sampai di Jakarta ada mau kemana disini wah nggak tahu pak saya apa kok nggak tahu ya nggak tahu cuman waktu di Jakarta saya pengen Markus Surabaya gitu Wah bahaya kalau misalkan ada di sini nggak punya siapa-siapa terus bapak ini ngomong gimana kalau ada ikut bapak-bapak kebetulan ada usaha adek bisa bantu-bantu di sana nanti adek bapak gaji di sana makan minum tempat tinggal adek nggak usah pikirin yang penting adek mau bantu-bantu bapak di tempat nggak usah bapak nggak tahu kenapa saya ke bapak ini enggak ada rasa curiga enggak ada rasa takut pokoknya kayak udah kayak kena lama gitu kayaknya orang ini nih bukan orang jahat gitu akhirnya udah saya dengan enggak pikir panjang ya udah Pak saya mau apa akhirnya saya ikut dengan bapak ini dan ternyata bapak ini mempunyai sebuah sebuah restoran Chinese food pada waktu itu akhirnya saya bantu-bantu lah disitu dengan dengan gaji 500.000 perbulan ya udah nggak apa-apa lah saya pokoknya selama tiga bulan itu 500.000 itu saya transfer ke tempat pendidikan aku yang saya hadirkan untuk membantu biaya-biaya mereka nah ketika itu ketika saya coba tiga bulan si bapak ini bilang gitu deh masakin saya nasi goreng dong nah saya mana tahu gitu saya bilang Pak Pak saya nggak bisa masak Pak udah masak aja enak-enak Bapak makan kok ya udah dengan nekat saya bikin nasi goreng lalu dicip oleh Bapak ini enak gitu enak kamu masakan kamu ya enak gimana pas aja itu bumbu sembarangan saya masukin tapi enak kok bener loh berarti kamu ada talenta nih ada talenta masak udah mulai hari ini kamu saya ajarin masak akhirnya saya belajar masak tuh saya belajar diajar masak diajarin masak oleh Bapak ini dan sampai saya bisa masak dan saya akhirnya di dari dari kerja serabutan diangkat jadi koki disitu dari gaji 500.000 saya langsung dinaikin gaji 3 juta buh saya bilang ini luar biasa ya udah saya kerja disitu nggak lama saya udah jadi koki di restoran disitu restoran ini di daerah sekitar daerah nginden ya deket kerja betani nah waktu itu ada salah satu customer dia ngasih nomor HP gitu kayaknya saya cocok sama masakan ade nih bisa nggak kita ngobrol-ngobrol deng nanti SMS aja gitu ke saya kalau misalkan ada waktu akhirnya pas saya ribur saya SMS nomor ini dan kita ketemuan lalu WP ini menawarin saya untuk bekerja di daerah kupang NTT pada waktu itu di salah satu hotel berbintang di hotel di kota kupang NTT dengan dikasih seleri gaji sekitar 6,8 juta dengan jam kerja 8 jam wah saya langsung saya langsung tanya Pak ini enggak salah gajinya 6,8 enggak enggak salah kalau kalau kamu mau minggu depan kita berangkat terus saya bilang tapi saya nggak punya ijazah Pak udah kamu nggak usah mikir ijazah yang penting kamu ikut saya kamu kerja tunjukin bakat kamu tunjukin skill kamu ijazah urusan saya wah ternyata luar biasa gitu ya mungkin salah satu-satunya koki yang di hotel berbintang orang itu yang kerja nggak pakai jasa mungkin saya doang akhirnya saya terima tawarannya dan besoknya saya ngomrol sama Bapak yang nolong saya Pak saya minta izin untuk saya ikut ke kupang NTT saya mau kerja di sini boleh nggak Pak kalau Bapak izinin saya berangkat kalau Bapak nggak izinin saya nggak berangkat lalu Bapak ini bilang oh nggak apa-apa mumpung kamu masih muda cari pengalaman sebanyak-banyaknya tapi ingat kalau kamu butuh pekerjaan kapanpun restoran ini selalu terbuka buat kamu saya langsung bilang saya langsung peluk Bapak ini saya bilang Pak terima kasih udah tolong saya terima kasih udah nampung saya terima kasih udah sebala blablabla dan akhirnya saya berangkat ke kupang 2008 saya sampai di kupang saya bekerja di kupang 2008 dan sampai di kupang saya tetap nggak pun membantu untuk keberlangsungan taman pendidikan yang saya dirikan pada waktu itu sampai di kupang satu bulan kejadian lagi selepas saya sholat tahajud pada waktu itu saya waktu itu masih sering sholat tahajud tapi nggak sesering waktu saya dipondok pesantren kalau misalkan saya nggak terlalu capek saya sholat tahajud pada waktu itu saya mimpi lagi gitu saya mimpi tiba-tiba saya ada di suatu kamar yang serba putih semua dan di kamar ini saya sedang memperhatikan nggak ada siapapun ketika saya memperhatikan ruangan yang serba putih ini tiba-tiba ada suara ngomong suaranya ini bilang begini kalau kamu pengen hidup kalau kamu pengen bener kalau kamu pengen selamat ikut saya saya bilang saya cari nih suaranya itu dimana orangnya gitu nggak ada ketika saya dari cara-cari-cari kebangun lagi saya sama ajan subuh emang ajan subuh selalu membangunkan orang tidur jadi saya nggak tahu kenapa ya mungkin itu kehebatan dari ajan subuh kali ya selalu membangunkan orang tidur jadi ketika itu udah saya bangun sesuatu subuh bete lah saya maksudnya bisa mungkin saya kerjanya jam sebagian sip siang yang ngapain radio pakai HP Nokia dulu kan HP Nokia yang HP Nokia jaman dulu kan colok dulu headset baru keluar radio gitu jadi setelah headset sambil denger radio nah radio ya kita jam 5 pagi itu yang sudah on air di kota kupang itu radio kaisaria pada waktu itu itu radio kaisaria ya sepas saya denger kok lagu-lagunya lagu-lagu bukan lagu-lagu ya Cinta Stinky ataupun Dewa kayak lagu-lagu ya orang Kristen lagi tapi kok kayak adem saya dengerin ada adem gitu dengerinya apalagi kan yang paling yang saya inget dulu tuh lagu yang penyanyi tuh Talita Dodoh itu yang saya inget tuh Talita Dodoh ya orang mana aduh pokoknya kalau oh Talita Dodoh nih saya dengerin enak salah pas lagi saya enak-enak dengerin tiba-tiba ada kalau kata orang kalau kata agama lama semang kultum ya kuliah 7 menit kali ya ada khutbah gitu ada khutbah ketika khutbah saya masih dengerin tuh nah ketika khutbah tiba-tiba si pendeta ini bilang di dalam Alkitab berkata gitu akulah jalan dan hidup dan kebenaran akulah jalan dan hidup gitu tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku akulah jalan kebenaran dan hidup gitu wih saya bilang kok tata 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 ini kok sama apa yang tadi saya mimpi gitu kalau kamu pengen hidup kalau kamu pengen benar kamu komen selamat ikut aku nggak lama saya bangun saya denger si pendeta ngomong begitu akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang bisa kepadang kepada Bapak kalau tidak melalui aku wih saya langsung nih apa maksudnya gitu pertama saya waktu dipondok mimpi ketemu Isa kedua saya mimpi kalau kamu pengen hidup kalau kamu pengen benar kamu pengen selamat ikut aku ini maksudnya apa gitu apa saya harus jadi orang kafir gitu iya waktu saya berpikir seperti itu apa saya jadi orang kafir apa saya harus jadi orang Kristen wah kayaknya nggak mungkin banget gila lulusan pesantren 12 tahun Kristen kan aneh gitu haram ini mah jadi kiaik ya kalau saya nggak punya santri sih nggak masalah ya aduh saya bilang apa maksudnya ini tapi di dalam situ saya semakin penasaran gitu kenapa sih kok mimpinya seperti ini akhirnya saya pinjem nih saya coba nekat pinjem alkitab ke temen saya orang kupang saya bilang bro pinjem alkitab lu lah dia kaget gitu eh mas mas tidak salah sarapan kah mas mimpi kah gitu hingga pinjem gua pengen baca eh jangan mas masalah ya bukan masalah apa-apa ini kitabnya orang Kristen mas ya nggak apa-apa pinjem kalau ada di rumah bawa sini ya udah akhirnya teman saya ini bawainlah alkitab dari rumahnya ini mas alkitabnya akhirnya udah saya simpen dulu karena saya waktu mau berangkat kerja ketika pulang kerja saya coba buka alkitab ketika saya baca ya eh ketika saya buka nih alkitab saya nggak tahu kenapa gitu jantung saya itu kayak berdebar bukan kaya ya berdebar-debar keluar keringat dingin kayak orang asam lambung lagi naik gitu ya mungkin yang punya asam lambung paham ya kalau misalkan asam lambung lagi naik tuh keluar keringat dingin tuh jantung duduk 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 waduh tutup lagi nggak berapa lama biasa lagi lalu saya nekat lagi buka lagi alkitab sama lagi begitu keluar keringat dingin jantung duduk 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 tutup lagi nggak lama saya telpon temen saya yang punya alkitab Bro nih alkitab lu aneh ya aneh kenapa setiap saya mau buka kok saya keluar keringat dingin terus jantung tuh kenceng banget gitu Oh Mas doa dulu lah doa gitu doa apaan ya doa suka-suka Mas lah yang penting berdoa aja dulu dalam nama Tuhan Mas kayak gitu yang penting berdoa dulu ya udah akhirnya saya berdoa saya berdoa saya cuma berdoa bagi Tuhan kalau misalkan ada kebenaran yang harus saya dapatkan dalam kitab ini beri saya petunjuk gitu ya udah akhirnya saya buka lagi di alkitab dan normal nggak 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 kejadian kayak awal-awal gitu ketika saya membuka lembaran pertama saya baca gitu kok kayak enak ya baca alkitab ya nyambung dari awal sampai kalimat-kalimat terakhirnya tuh nyambung gitu maksudnya beruntun gitu kita memahami Alkitab tuh kayak gampang gitu kayak mudah dipahami gitu karena nggak ngaclok-ngaclok maaf ya maaf jadi nggak ngaclok-ngaclok gitu nggak nggak maksudnya lagi membahas kisah Abraham tiba-tiba ngaclok ke kisah Musa nggak nggak seperti itu jadi kisah Abraham tuh sampai selesai kisah Musa tuh sampai selesai gitu jadi enak gitu Oh ini alkitab seumur umur tuh baru saya baca alkitab lalu saya cari nih dulu kan nggak kayak zaman sekarang gitu kita tinggal Google aja buka akulah jalan keberadaan hidup langsung keluar tuh kalau dulu waduh kita buka internet jaman dulu tuh tahun 2008 tuh kita buka internet hari ini besok baru kebuka desa jaringan jaringannya FG dulu jadi males itu internet nah disitu saya semakin belajar gitu kalau saya makin belajar lalu saya membawa-membawa kitab lama saya gitu di dalam kitab lama saya juga dikatakan lah saya selama saya memahami ya belajar belajar aja yang lama saya baru sadar ayat ini gitu dalam kitab lama saya gitu saya baru sadar kok baru sadar sekarang gitu ada satu kalimat di dalam kitab yang lama di dalam ayat suatu yang suatu yang kedua gitu ya saya penggal aja disitu ada kalimat Zalika panjangannya Zalika kitab dan saya baru sadar pas saya lihat terjemahannya ternyata terjemahannya itu sesungguhnya kitab ini dalam kurung kitab lama saya tidak ada keraguan-keraguan bagi orang yang bertakwa Zalika artinya itu sesungguhnya kitab ini lalu saya nginget Zalika itu artinya itu bukan ini tetapi Zalika itu artinya itu itu kenapa kok dalam terjemahan yang saya baca pada waktu itu kok menjadi ini harusnya Zalika itu adalah artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-keraguan bagi orang yang bertakwa lalu saya buka lagi gitu dan saya menemukan sesungguhnya kitab lama saya itu dia fungsinya tiga yang pertama sebagai furkon, hudan, dan bainat furkon adalah sebagai petunjuk memberikan petunjuk Pak Dibahar sisa berapa uangnya? sisa 2 juta Pak waduh bocor itu tolong Pak Bainat bocor sisa 2 juta Pak Pak saya nah jadi kok semakin saya membaca kitab lama saya kok semakin saya mendapatkan suatu kebenaran gitu lalu yang saya membuat takjub ketika saya membaca salah satu ayat yang dikatakan sesungguhnya bisa diciptakan dari kalimat Tuhu dari firman dari suara ucapan jadi isya itu dari suaranya Allah lalu saya berpikir Tuhan memberikan waktu itu saya pencerahan begini saya dengan suara saya itu satu istri saya bisa mengenal saya kalau telpon karena dia tahu itu suara saya saya ketuk pintu ke rumah saya dia bukan istri saya dia tahu karena itu suara saya jadi waktu itu Tuhan memberikan salah satu pencerahan bahwasannya isya dan Tuhan itu Allah itu satu karena isya itu adalah suara firman gak mungkin Allah dengan suara itu bisa makanya disitu Tuhan apalagi ditambah lagi isya itu adalah seorang terkemuka di dunia dan akhirat wah pokoknya disitu saya mulai bingung gitu batin saya itu kayak perang dunia ketujuh gitu maksudnya apa kok Tuhan kok semakin membukakan saya kok pengen jadi orang kapir gitu coba jadi orang kapir bayangin aja gitu terus jadi orang kapir bayangin aduh disitu saya mulai pertempuran gitu Tuhan harus bagaimana kah saya semakin saya ingin menghindari semakin Tuhan tuh seperti ayo buka lagi apa yang pernah kamu dapat buka lagi apa yang pernah kamu pelajarin saya jujur aja saya mengenal Yesus itu adalah Tuhan saya mempelajarinya tuh hampir dua tahun jadi enggak langsung ujuk-ujuk enggak dua tahun saya belajar tentang siapa sih Yesus itu bener gak sih orang Kristen tuh Tuhannya tiga dan saya mendapatkan pengajaran tentang tritunggal itu bukan dari Alkitab tapi dari kitab lama saya ternyata ternyata waktu itu Tuhan memberikan oh konsep dari orang Kristen bilang tritunggal ternyata tritunggal itu berbicara bukan oknum tetapi kepribadian kemahkuasaan Allah itu sendiri waktu itu Tuhan memberikan pengajaran kepada saya begini tentang waktu itu saya pertentangan yang saya paling tentang pada waktu itu dulu karena kan saya berprinsip pada waktu itu adalah saya prinsipnya adalah Tauhid ya kan dulu prinsip saya adalah Tauhid masa kok Tuhan kok tiga dulu Tuhan memberikan pengajaran kepada saya yang begini eh jadi konsep dari konsep ekonomis dari tritunggal ini kayak begini nih teman-teman itu gak jadi seperti saya kalau kamu dulu kan saya belum nikah kalau kamu punya rumah tangga kamu punya istri dan kamu punya anak ketika kamu bertemu dengan istri kamu kamu ngobrol dengan istri kamu kepribadian apa yang kau pakai lalu saya bilang ya kepribadian saya sebagai seorang suami dong ya kalau kamu bertemu dengan istri bicara dengan istri maka maka pribadi kamu adalah pribadi seorang suami lalu kalau kamu ketemu dengan anak kamu kamu menasihkan kamu kepribadian apa yang kamu gunakan ya kepribadian saya sebagai seorang ayah ya betul kepribadian kamu sebagai seorang ayah gak mungkin kamu berbicara dengan anak kamu kamu memakai pribadi kamu sebagai seorang suami gak mungkin gak mungkin gak mungkin kamu berbicara dengan istri kamu kamu kepribadian dengan sebagai seorang ayah gak mungkin dan ketika kamu bertemu dengan teman-teman kamu kepribadian apa yang kau pakai saya bilang ya kepribadian sebagai seorang sahabat sebagai seorang teman iya bener ketika kamu bertemu dengan teman-teman kamu maka kamu akan memakai kepribadian sebagai seorang sahabat gak mungkin kamu manggil teman kamu mama gak mungkin kalau kamu memakai kepribadian seorang suami jadi kepribadian itulah yang ada di dalam konsep kenapa ada tritunggal di dalam Kristen oh begitu maksudnya oke oke paham saya Tuhan akhirnya Tuhan memberikan pahaman seperti itu pada waktu itu itu pemahaman yang Tuhan ajar kepada saya pada waktu itu ternyata ketika Tuhan ini oh ternyata tritunggal itu berbicara tentang kepribadian kemahakuasaan bukan berbicara tentang oknum nah sambil belajar-belajar dan terus belajar akhirnya saya memutuskan udahlah kapir-kapirlah saya saya memutuskan untuk dibaptis ketika di Kupang saya mengajukan untuk dibaptis salah satu gereja di Kupang saya waktu itu ke gereja kemana pun saya masukin ke gereja gemit saya masukin katolik saya masukin adven saya masukin walaupun saya kelaperan di gereja adven maaf ya maikannya saya belum tahu waktu saya masuk ke gereja adven itu masuk pagi keluar-keluar sore aduh lapar saya ya maaf-maaf ini saya kan belum paham ya Tuhan juga ampunilah karena saya belum paham pada waktu itu semua gereja saya masukin kecuali Seksi Hova dulu nggak ada di Kupang belum ada gereja Seksi Hova semua gereja masukin nah pas saya masuk ke gereja karismatik disitu Tuhan tuh kayak apa ya kayak menjama saya gitu disitu saya nggak bisa menahan air mata saya sedikitpun disitu saya merasakan uh Tuhan tuh bener-bener kayak meluk saya gitu dan akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis di gereja tersebut tapi apa kata gembala maaf Mas demi saya menjaga hubungan kami dengan orang-orang disini terutama dari orang-orang Polda orang-orang Pores saya nggak berani membaptis Mas disini lah kenapa ya supaya hubungan saya dengan mereka enak gitu karena mereka tahu saya selain jadi koki di hotel itu saya juga termasuk guru ngaji privat di orang-orang Polda yang beragam muslim anak-anaknya gitu privat class ngaji anak-anaknya gitu itu sampingan saya disana akhirnya saya disarankan untuk dibaptis di salah satu gereja di salah satu kabupaten masih di NTT dan akhirnya saya dibaptis disitu ketika saya bertemu dengan gembala gembalanya itu seorang ibu lalu saya bilang saya mau dibaptis di gereja ini disarankan oleh gembala ini dari GBI ini oh akhirnya oh iya ya lalu si ibu gembala ini bilang Mas Mas ini adalah orang terakhir yang saya layani gitu nah saya kan waktu itu kan belum paham nih ya belum paham bahasa-bahasa orang-orang Kristen dilayani pelayanan berkat atau apa itu saya belum paham belum paham ya belum paham lah dengan istilah Islam orang-orang Kristen pada waktu itu saya hanya bilang oh iya bu gak apa-apa bu saya siap kok gitu akhirnya saya dibaptis pada waktu itu pada tanggal 26 Februari tahun 2011 dan ketika sesudah saya keluar dari baptisan saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja tersebut saya langsung sujud dan saya langsung nangis karena disitu saya sadar tanggal 26 Februari 2011 itu saya sudah genap umur 30 tahun karena saya lahir tanggal 10 Februari tahun 1981 wah disitu saya langsung oh iya Tuhan inikah nubuatan mama ajangan saya gitu ini kayak nubuatan mama ajangan saya gitu saya nangis gitu ternyata umur 30 tahun genap jadi orang kabir saya murtad saya dari agama lama saya tapi tapi ketika saya menjadi orang Kristen wah disitu saya merasakan satu ketenangan yang gak pernah saya dapat dan tahun 2011 itu saya betul-betul Tuhan tuh kayak bikin saya tuh kayak orang baru gitu kayak orang baru gitu dan akhirnya disitu mulai langsung saya telepon kayak saya kayak saya cuman senyum gitu kan mama bilang apa genap kamu umur 30 tahun ada perubahan apa yang mama ajangan saya lakukan apakah dia membenci saya enggak apa dia menghina saya dari gala saya masuk Kristen enggak mama saya ajangan bilang istiqomahlah imani dan jadilah baik mama ajangan saya enggak pernah membenci saya makanya saya heran kalau ada orang-orang yang di luar iman dengan Kristen membenci orang-orang Kristen heran saya ini mama ajangan saya nih waduh ilmu agamanya itu luar biasa enggak benci enggak alergi sama saya gitu bahkan ketika saya pelayanan di Tasik Malaya dia telepon saya gitu kamu katanya ke Tasik ya iya mama kamu udah nganggep mama ini orang tua kamu ya nganggep lah mak kalau kamu nganggep mama ini orang tua kamu kenapa kamu kedatang ke Tasik kamu enggak datang ke sini pondok pesantin ini adalah rumah kedua kamu tapi saya penginjilan ini enggak berbicara tentang penginjilan ini berbicara tentang keluarga makanya saya kalau misalkan waktu itu waktu dulu kalau saya pelayan ke Tasik Malaya saya selalu nginep di pondok pesantin saya sama tim penginjilan saya gitu dan mereka enggak alergi nah itulah satu anugerah yang terbesar yang terjadi dalam saya ternyata Tuhan itu ingin membawa kita tuh luar biasa ada satu prinsip dalam yang Tuhan taruh Tuhan berkata begini menjadi pengikutku itu karena engkau dipilih bukan pilihanmu berarti kita ini di mata Tuhan tuh begitu berharga karena kita tuh dipilih kita dipilih oleh Tuhan tuh jauh sebelum dunia ini diciptakan ternyata karena engkau berharga di mataku makanya Tuhan memilih saya dan saya menjadi Kristen tuh enggak ada pendeta yang memberikan tentang Alkitab memberikan suatu penginjilan-ginjilan saya enggak semuanya real Tuhan yang menuntun saya hingga saya menjadi orang murtad dan saya disebut orang murtad wuh waktu pertama saya mendengar murtad tuh sedih sakit tapi Tuhan berkata apa er ingat biarkan orang bilang kamu murtad tetapi tahu kak engkau murtad itu adalah murid Tuhan Yesus yang taat itulah kekuatan yang Tuhan berikan sama saya pada waktu itu selain saya ditolak oleh yang menolak saya justru keluarga keluarga saya menolak saya yang saya heran tuh orang yang berilmu ya terima majangan saya itu enggak nolak saya dan itu akhirnya membuat saya tuh terus hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan sahabat tetik ini puji Tuhan walaupun Tuhan tuh memberikan saya tuh suatu kehidupan yang ya secara duniawi nih ya saya aja masih ngontrak kok masih ngontrak bulanan apakah itu membuat saya meninggalkan Tuhan oh enggak saya ikut Tuhan Yesus itu bukan ingin mencari kemewahan dunia bukan cari kesenangan dunia yang saya cari adalah keselamatan karena bagi saya itu keselamatan itu harga yang mahal nah ketika saya sudah menjadi pengikut Tuhan sudah menjadi berikut Tuhan Yesus saya akhirnya meninggalkan pekerjaan saya dan saya aktif dalam pelayanan penginjilan ketika itu saya dibawa diundang oleh salah satu gereja karismatik di Jakarta Barat untuk mengikuti satu kegiatan yang namanya HMC dan saya ditunjuk untuk menjadi fasilitator pada waktu itu ketika itu saya menangani anak-anak muda yang baru masuk menjadi orang Kristen dan saya memberikan penguatan kepada mereka ingat menjadi orang Kristen itu tidak segampang apa yang kamu bayangkan karena menjadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang terpilih orang-orang yang dipilih Tuhan bukan orang-orang pilihan menjadi mungkin menjadi orang iman di luar Kristen mungkin itu pilihan hidup tetapi menjadi orang Kristen menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah dipilih oleh Tuhan kenapa kita dipilih kenapa kita dipilih karena kita begitu berharga di mana Tuhan apapun sekelama apapun masa lalu kamu saya bilang begitu karena waktu itu ada sekitar 10 orang yang eks pecandu narkoba apapun masa lalu kamu seberat apapun masa lalu kamu Tuhan gak pandang itu intinya kalau kamu masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus sampai titik ini itu tandanya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan buat kamu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus karena kemuruhan Tuhan Yesus lah maka saudara kita Raja Wali yang memiliki proses yang begitu indah yang meskipun terseok-seok ya tapi pada akhirnya beliau terpilih baik teman-teman saya mengulangi jika ingin berbagi kita berbagi berkat untuk Bapak Raja Wali dapat mengirimkan atau transfer ke rekening BCA di 5940 676659 atas nama Ibu Setia Wati atau di rekening BRI di 0437 01 03 8871 535 atas nama Ibu Setia Wati kita akan bantu kita akan dukung pelayanan Pak Raja Wali untuk memperluas kerajaan Yesus baik Pak Raja Wali tadi sudah berakhir memang iya belum kan? belum sih masih 5 jam 5 jam lagi sih oh 5 jam lagi ya iya padahal saya berharap ya 4 hari lagi lah sedangkan sedikit dilanjut Pak Raja Wali iya tadi baru sampai kegiatan HMC ya iya fasilitator dan waktu itu selesai sudah acara kegiatan HMC ini dan kita semua peserta dan fasilitator kumpul di satu aula dan ketua paditia doa berkat pada waktu itu ketika selesai doa berkat tiba-tiba ketua paditia bilang begini saya mendengar dari suara Tuhan ada satu orang yang sampai detik ini menyimpan duri di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa orang tersebut tidak bisa bergerak dan puji Tuhan cuman saya doang yang gak bisa bergerak pada waktu itu akhirnya ketua paditia ini turun dan dia mendoakan saya dan saya kembali badan saya bisa digerakkan lalu saya diundang untuk naik ke panggung dan ketua paditia bertanya duri apa yang kamu simpan sampai detik hari ini lalu saya tanpa ragu saya bilang saya masih dendam sama ayah saya bahkan ketika ayah saya meninggal tahun 2005 saya gak mau lihat muka jenazah ayah saya saking saya dendamnya kenapa kamu dendam kalau ayah saya gak kawin lagi gak mungkin saya hidup berlangsak gak mungkin saya gak merasakan keseorang itu apa dan itulah dendam yang saya masih simpan lalu ketua paditia ini bilang apa maukah engkau melepaskan pengampunan untuk ayahmu saat ini lalu saya bilang saya siap pak baik kalau kamu siap melepaskan pengampunan kita akan melaksanakan merekonsiliasi dan kita berdoa selesai berdoa ketua paditia ini bilang apa anggaplah saat ini saya adalah ayah kamu apa yang kamu ingatakan lalu saya katakan ayah saya mengampuni kau saya melepaskan pengampunan kepadamu ya dan saya memaafkan kesalahan dan saya melepaskan pengampunan dan situ luar biasa Tuhan seperti mendekat tubuh saya dan lepasan pengampunan itu dendam itu yang selama bertahun-tahun saya simpan kepada saya itu hilang Tuhan Tuhan seperti mengangkat beban yang ada yang saya simpan selama bertahun-tahun walaupun saya sudah hidup dalam Kristen Tuhan itu seperti angkat dan situ saya merasakan kelegaan lalu haleluya ketua padatnya peluk saya Tuhan sudah melepaskan beban yang kau simpan selamanya dan disitu ternyata dalam kasih Tuhan Yesus itu kita bisa melepaskan pengampunan yang bener-bener mungkin menjadi dendam kita selama hidup kita mungkin kalau saya nggak hidup dalam Tuhan Yesus mungkin sampai mati saya masih mencimpan berendam sama orang tua saya terutama saya gitu akhirnya saya terus hidup dan saya terus pelayanan pelayanan dan nama MPV Raja Wali ini sebetulnya saya ambil dalam tim pemulitan saya karena saya kan ketika tahun 2018 saya seorang penginjil dan seorang gamers juga jadi saya dulu sering main hobi main game Mobile Legends jadi Mobile Legends itu ada istilah MPV MPV itu Most Value Player ketika saya sudah fokus untuk penginjilan jadi MPV ini saya ganti bukan Most Value Value Player tapi saya ganti dengan MPV ini artinya adalah misi visi penginjilan Raja Wali itu MPV Raja Wali dan saya akhirnya diberikan satu jodoh orang Sulawesi Tenggara orang bau-bau suku Buton dan saya menikah beda agama jadi istri saya waktu itu kita menikah tahun 2019 dan kita beda agama dan situ pertentangan terjadi teman-teman pelayanan saya kan bilang wah lu gimana sih penginjilan lu berjina tiap hari nikah beda agama saya bilang hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang saya doakan untuk istri saya jadi tahun 2019 saya menikah saya berikan kebebasan sama istri saya mau masuk Kristen silahkan mau tutup Islam silahkan kenapa saya gak memaksakan mereka istri saya untuk masuk Kristen karena bagi saya prinsip saya menjadi orang Kristen itu dipilih bukan karena lu kawin dengan suami lu bukan tapi dipilih janganlah engkau menjadi Kristen karena ikut suami janganlah engkau menjadi Kristen karena ikut istri tapi jadilah engkau Kristen karena engkau mencintai Tuhan Yesus bukan mencintai manusia itulah prinsip saya dan ketika 2019 saya menikah yang saya lakukan setiap malam kepada istri saya ketika istri saya tidur saya selalu tumpang tangan dan saya berdoa Tuhan bawalah istri saya ke dalam engkau itu yang saya doakan hampir satu tahun hampir satu tahun saya doakan hampir satu tahun dan di tahun 2019 akhir Desember ketika saya sedang duduk pagi-pagi jadi saya ngomong Abi ini Abi ya Abi-Abinya saya bukan Abi yang lain ya jadi jangan salah persepsi entah-entah-entah saya Abi gitu ntar disangkanya oh Abi yang ono gitu bukan bukan jadi ini Abi saya lah Abi apa sih Ma Mama mau tahu dong gimana sih kalau ibadah orang Kristen ntar saya langsung bengong gitu nah ntar dulu nih ini kesambet apa gimana saya bilang gitu saya masih bercandain gitu serius Ma serius Mama pengen tahu sih gimana sih ibadahnya orang Kristen di gereja yaudah ntar hari Minggu ikut Abi ke gereja ikut ya ke gereja waktu itu tahun 2019 akhir itu masih masa-masa Covid ya jadi masih jarang gereja yang on-site jadi saya cari nih gereja on-site dimana nih dan penyetuan saya saya dapat di daerah Fatmawati ada gereja yang on-site disitu akhirnya saya bawa istri saya untuk bergereja on-site disitu ketika masuk gereja saya melihat istri saya nih dari awal WL ini membuka dengan doa saya lihat istri saya ini nangis saya nggak mau ganggu gitu Tuhan mulai menjamah nih saya sambil berdoa Tuhan jamah istri saya Tuhan jamah istri saya pujian dinaikin dia nih nggak ngerti lagu-lagu pujian orang Kristen tapi dia bisa nangis gitu bisa nangis 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 gitu saya bilang wah Tuhan luar biasa maksudnya bekerja gitu saya yakin Tuhan tuh lagi menjamah istri saya selesai ibadah keluar gereja saya tanya gimana mah mau baptis saya gituin nggak gitu nggak gitu saya sejap gitu yaudah saya jamin aja udah nah tepat di Januari tanggal 16 2020 istri saya nyeletuk abie mama mama mau dibaptis dong wah saya antara kaget dan bersyukur gitu serius serius mama mau dibaptis kenapa mama menjadi orang Kristen ah nggak itu rahasia mama kata gitu akhirnya oh Tuhan saya langsung pelukis dari saya dan Tuhan terima kasih itulah itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya jangan kita pernah menyalahkan suatu orang dengan ajaran pemahaman ini ingat Tuhan nggak kita nggak tahu apa rencana Tuhan untuk kita dan puji Tuhan tahun 2020 istri saya dipaptis dan merima dengan Tuhan Yesus sampai sekarang dia yang paling bawel kalau mau ke gereja abie bangun padahal dua jam lagi bayangin bayangin aja baru dua jam lagi mau inggris inggris jadi yang paling bawel mali dulu mali dulu mali dulu wah sampai sekarang serius sampai sekarang dia yang paling ngotot gitu nah iseng-iseng saya nanya nih waktu sudah dibaptis seminggu nih saya nanya emang apa sih yang bikin mama pengen jadi orang Kristen oh abie mau tahu iya mau tahu yang pertama kata iseng saya selenjak kita menikah mama ini adalah orang yang sering ngejengkelin abie sering bikin abie emosi sering bikin abie marah tapi selama mama bikin begitu mama nggak pernah ngerasain dibentak sama abie apalagi ditampar apalagi sampai dipukul gitu nggak pernah walaupun mama tahu kadang-kadang nih kalau mama ngomong begini nih pasti ditampar tapi abie nggak pernah ngerasain gitu oh itu tuh yang pertama nih ma Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu doakanlah mereka mintalah berkat kepada orang yang mencasi kamu musuh aja harus dikasihi apalagi bini woi gitu ya bi iya itulah jalan Tuhan Yesus apalagi istri terus apalagi alasannya yang kedua kalau mama Kristen setia sama Tuhan Yesus ingat ya Tuhan Yesus nggak mengajarkan abie untuk poligami hmm kacau juga alasannya jadi dia tahu ternyata orang Kristen nggak boleh nikah dua bini dia tahu oh iya ya tenang lah nggak bakal lah tapi satu yang mama membuat pengen diri dalam Kristen mama tuh kayak kerasa ada kedamaian yang belum pernah mama rasain dalam kekristenan nah itu jadi ya puji Tuhan walaupun waktu dalam perjalanan penginjalan saya di tahun 2015 saya pernah di perkesip pernah di gebugin orang sekampung gara-gara saya menyela gara-gara saya membaptis satu keluarga di Delta Sikmalaya di Cepat Ujah ya saya harus rela di gebugin tapi itulah harga mahal yang Tuhan memberikan tapi sampai detik ini saya dengan istri saya satu saya dan istri rasakan sampai detik ini sejak saya hidup dalam Tuhan Yesus kami berdua suami istri tidak pernah merasakan khawatir karena kami mengimani kami punya Tuhan yang hidup Tuhan yang ada dan Tuhan yang nyata dan Tuhan yang selalu memberikan mujizat bagi kami berdua ya walaupun kami hidup pas-pasan pas kami butuh uang pas ada yang ngasih pas kami butuh mobil pas ada yang ngasih mobil enggak bercanda itu termesok jadi kita hidup dalam saya dengan istri komitmen dengan Tuhan Yesus mah kita nih hidup seperti ini masih ngontrol enggak apa-apa Kak enggak apa-apa Abi yang penting mamah enggak bakal ngelain Tuhan Yesus walaupun nanti Abi mati duluan ini doa apa gimana nih enggak misalkan nanti Abi duluan dipanggil Tuhan mamah sampai mati pun enggak akan pernah menegakkan Tuhan Yesus saya bilang luar biasa jadi itulah ya mungkin kesaksian yang saya bisa bagikan kalau misalkan saya kesaksian dari detail mungkin ya 5 bulan baru kelar lah gitu jadi satu pesan yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua seburuk apapun masalah kita sejelek apapun kesalahan kita tapi kalau kita hari ini masih diberikan nafas kehidupan itu tandanya Tuhan Yesus pasti memberikan kesempatan untuk kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia buat kita semua terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua puji Tuhan, Tuhan berkati ini ngomong-ngomong istri deket situ enggak? atau jauh? istri lagi di luar ngamalin anak karena kalau anak disini waduh nanti ada suara-suara nafiri kalau anak-anak saya disini suara nafiri iya baik ini Pak Raja Wali setiap saya mengundang untuk teman-teman bersaksi gitu ya saya selalu memberikan hadiah ayat sebuah ayat bagi bagi undangan ya jadi Pak Raja Wali hari ini mendapatkan ayat dari Galatia 6 Galatia 6 ayat 1 dan 2 nah kalau misalnya Pak Raja Wali pegang Alkitab bisa tolong dibacakan pegang enggak? kalau enggak pegang biar saya yang bacakan ada Pak Raja Wali biar saya yang bacakan biar biar Abdul gitu lah iya Galatia 6 ayat 1 dan 2 sabar ya haleluya Galatia itu deket Alba Koro ya? Deket anak-anak eh enggak boleh hehehe kepanjig ya Galatia 5 eh Galatia 6 Galatia 6 ayat 1 dan 2 sabar 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 ini di sini agak sedikit di sini agak sedikit lampunya sih gelap iya sabar sabar ya galatia 6 Galatia itu deket tetangganya Efesus ya iya Galatia 6 ayat ke 1 dan 2 1 dan 2 sabar iya 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 Galatia pasal ke 6 ayat 1 dan 2 dengan prikop saling membantulah kamu saudara-saudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu kejalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan bertolong-tolong bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus haleluya 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 biarlah ayat ini menjadi ayat yang menguatkan Raja Wali ya di dalam menjalani hidup saat ini dengan istri tersebut Pak Raja Wali itu kipas anginnya berisik banget deh Pak ngomong-ngomong iya ini 5 pk soalnya kipas angin hahaha iya ini 5 pk hahaha oh itu kita sepangin ya kiranya kenapa sih kecep iya ini kubah diturunkan di posisinya diturunkan jadi gak kena mic ini saya turunkan setengah pk dulu deh ya udah turunkan setengah pk ngomong-ngomong anak udah berapa Pak Raja Wali puji Tuhan baru satu oh satu ya perempuan laki Pak laki dan puji Tuhan itu anugerah karena lahir di pas hari Valentine waduh 14 Februari iya 14 Februari iya baik ada temen kita ada temen kita Pak Raja Wali yang sudah lakukan tangan namanya Pak Seraf silahkan Pak Seraf ini Murtadin juga nih Pak bukan bro istriku yang Murtadin hahaha di cerita Pak Raja Wali ini luar biasa saya salut dan memang bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu amin ini boleh gak Pak saya mau apa melantunkan puji ya oh siap silahkan Pak amin ini buat semua bukan buat para Raja Wali aja ini kita mau puji Tuhan buat Tuhan ya nanti saya dimarahi sama Tuhan kalau buat para Raja Wali haleluya haleluya rug terima kasih memohon Dengan urapan wasa rombong, judi baru selalu Ceritanku alam dalam rumahmu Berikan hidupku di tanganku Dan terlepas tu kedatanku Pakailah sesuai rencanamu Mau seperti itu Yesus Sempurakan selalu Terus gerak jalanku Memudahkan namaku Terus gerak jalanku Memudahkan selalu Memudahkan namaku Haleluya 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 Saya terus biasa Seperti Yesus Amin, amin Biar semuanya tutup oleh Tuhan sendiri Jangan kita membentuk diri kita Biar Tuhan yang membentuk kita Haleluya Amin 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 Pak Serhat tidak ada pertanyaan? Hanya memberikan Bukan pertanyaan Statement saja ya Statement saja Oke Ini Pak Raja Wali juga Saya pernah di daerah Pak Raja Wali dari Jakarta ke Pasar Maling itu Luar biasa Pak Itu Pak Raja Wali Selamat di situ Bukan karena kuasa para Raja Wali Karena mohon maaf Itu memang Malingnya di situ Pak Bapak bisa tidur Itu untung saja Barangnya tidak hilang Amin 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 Oke Baik Amin Terima kasih Pak Serhat Tuhan berkati Ada lagi teman-teman yang Sekiranya mau bertanya atau menambahkan Silahkan Bu Debe Tuhan Terima kasih Iya, enggak, enggak, enggak. Apakah si Bapak itu pernah atau pernah sharing mengenai ayat-ayat firman Tuhan atau bagaimana, Pak? Enggak, enggak pernah. Dan dia enggak pernah nyinggung-nyinggung masalah agama dia, enggak. Cuman dia bilang, mas, itu kan ada, kita kan masakannya masakan non halal, gitu. Terus, mas, enggak apa-apa kan kalau misalkan goreng-goreng lemak babi, gitu, untuk jadikan minyak. Saya sih menisipnya, yang diharamkan bukan dagingnya, bukan gorengnya, gitu. Yang penting kan, bukan lemaknya, dagingnya yang diharamkan. Jadi kalau makan lemak, enggak apa-apa, halal, gitu. Jadi kalau misalkan mau makan daging babi halal, tinggal masukin aja ke kulkas merek Sarp. Pasti halal, karena ada label MUI. Pokoknya enggak pernah ngajak saya, ataupun ini, enggak pernah nyinggung-nyinggulah intinya dengan iman-iman kita, gitu. Ya, penasaran aja sih, Pak. Terus, waktu di Kupang itu, yang ngajak itu juga orang Kristen atau bukan, Pak? Di Kupang enggak ada yang ngajak, Kak. Yang di Kupang itu saya hanya ke teman saya itu minjem, minjem Alkitab. Dia juga enggak mau minjem, waktu kerja di restoran. Oh enggak, muslim dia, orang Bandung. Oh muslim ya. Dia orang Bandung. Ya, itu aja sih, Pak, yang saya mau saya tanyakan. Jadi, Raja Wali. Ya. Jadi, apa ya? Ini orang luar biasa juga. Murtadin juga. Yang luar biasa sama Tuhan. Entah dulu gue nanyanya belum selesai, lu udah potong aja sih. Tahu, ini kan bukan Hari Raya Kuruban. Menpotong-potong aja. Iya, ntar dulu nanyanya kelarin dulu. Jadi, Bapak pertama kali berinteraksi dengan yang non-Islam, bekerja sama dengan non-Islam itu dengan Bapak ini ya, Pak? Dengan Bapak? Iya, iya. Enggak, dulu waktu di kampung saya itu, kan kita kan perumahan Auri ya, kan? Nah, di depan komplek kita itu ada gereja GPDI. Dulu tuh, saya pikir itu GPDI itu singkatan Gereja Partai Demokrasi Indonesia. Makanya saya ingin-ingin saya, Giga Golkar di mana, GP3 di mana, gitu. Dan saya punya sahabat orang GPDI, orang Ambon. Jadi, waktu kita... Saya pikir itu juga dulu kayak gitu, Pak. Apa ya? Gereja Partai Demokrasi Indonesia. Enggak, ini serius. Bacanya itu pemikiran saya dulu. Enggak, saya juga serius, Pak. Tapi, itu juga begitu. Enggak, saya cari Giga Golkar, GP3. Dulu kan, cuma Tenggak Partai doang dulu. Terus, ada lagi, Pak. Terakhir, terakhir deh ya. Jadi, menurut... Ini menurut Bapak ya. Dalam pemikiran Bapak. Karena saat itu kan masih Islam, keluar dari pesantren, ditolong oleh seseorang yang Kristen, bergaul juga dengan orang Kristen. Menurut Bapak sendiri saat itu, orang Kristen itu membenci Islam gak sih? Kalau yang saya alamin sih ya. Itu gak ada sih. Bahkan, waktu di Kupang, itu mayoritas teman saya itu Kristen semua gitu. Dan mereka sangat menghormati saya. Dan mereka tahu saya Muslim. Dan mereka menghormati saya. Dan maaf-maaf ketika, ini saya lupa. Ketika saya baru 8 bulan saya menjadi Kristen. Itu saya pernah diculik oleh salah satu ormas. Terus, diculik. Dan saya dipersekusi di situ sampai diludahin muka saya, diteriak-teriak. Orang ini nih, halal nih darahnya untuk kita minum nih. Diculik saya. Tiba-tiba saya habis beli baju nih di salah satu depan termenstor di Kupang. Tiba-tiba ada mobil Avanza. Terus, orang langsung menarik. Masukin saya ke dalam mobil, dipaksa. Terus, tiba-tiba saya dibawa ke satu rumah. Gitu. Wah, sampai ditabokin, sampai diludahin. Orang ini, halal nih darahnya untuk kita minum nih. Bantai aja, Pak. Gitu. Pokoknya itu ormas lah yang sekarang udah bubar sih. Gitu. Pernah itu. Di Kupang sendiri. Bubar apa dan gimana? Ormasnya boleh bubar, Pak. Ya, tapi bajunya ganti. Yang begitu-begitu emang gak pernah bubar. Itu sudah menjadi apa ya? Mendarah daging, ya. Tadi kan saya janji itu pertanyaan terakhir, ya. Udah itu terakhir. Kasih kesempatan. Nah, kalau ada yang pertanyaan lain, nanti dia pria aja, Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman. Karena nanti jam 9 ini kita masih ada acara. Jadi, waktu kita disediakan tinggal 4 menit lagi ya. Saya kasih kesempatan deh untuk bertanya. Gak apa-apa, Bre. Kan yang berikutnya kan eksposisi ya. Eksposisi kan gak lama. Saya kan selalu cepat. Oh, gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih. Silakan aja. Baik. Siapa berikutnya yang mau bertanya kepada para jawali? Atau menambahkan atau apa? Dipersilakan. Siapa? Silakan. Di sini ada Anak Terang, Pak Pion. Ibu atau Bapak nih? Keptiah Pusing. Keptiah Pusing. Bro Ade, Bro Ade diem aja nih di tadi nih, Bro Ade. Pak Aras Cedar Lebanon siapa? Ya, coba di. Ada saya. Ya, teman-teman sekalian. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang Murtadin. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa teman-temannya. Beliau dulu adalah seorang Ustadz. Ustadz yang sudah mengajar umat tentang agama. Yang mengajarkan umat tentang bagaimana berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Artinya, beliau adalah seorang pakar di dalam Islam gitu ya. Tetapi kita melihat sekarang kesaksiannya teman-teman, bahwa beliau telah memutuskan untuk Murtad meninggalkan Islam. Ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa teman-teman ya. Tidak semua orang dapat berani mengambil keputusan yang berbahaya ini ya. Karena contoh-contoh daripada para petinggi di dalam Islam yang Murtad ya, kehidupan mereka tidak lantas selalu baik-baik saja setelah mereka memutuskan untuk Murtad gitu. Kita melihat misalkan Pak Yusuf Rony ya, ketika beliau memutuskan Murtad dari Islam, kita tahu bersama perjalanan hidupnya setelah menjadi Kristen kan sangat rumit teman-teman. Akhirnya juga dia dijebolkan dalam penjara gitu ya. Lalu Pak Saifuddin Ibrahim ya, ketika Murtad dan menjadi seorang pendeta yang menyampaikan kebenaran ya, dia juga kemudian dijebolkan ke dalam penjara. Artinya apa? Menjadi seorang Murtadin itu bukanlah perkara yang mudah ya. Seorang jemaah biasa misalkan yang Murtad ya, pasti dipersekusi habis itu gitu. Entah itu keluarganya sendiri, lingkungannya, dan banyak orang ya. Apalagi sekarang ini di era media sosial, wah ini Murtad sedikit terkenal di mana-mana gitu ya. Nah begitulah kira-kira apalagi seorang Ustadz Pemuka Agama teman-teman. Memutuskan Murtad itu bukanlah hal yang mudah ya. Tidak mudah diterima, tidak mudah disetujui, tidak mudah untuk kemudian diterima oleh halayak ramai gitu. Tetapi ya sekalipun demikian kenyataannya, banyak penolakan, banyak persekusi, orang-orang seperti mereka berani mengambil keputusan karena mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka teman-teman ya. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga sekalipun memang banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak cobaan, bahkan yang mengancam nyawa mereka. Mereka tetap berani untuk melangkah, mereka tidak takut terhadap apapun karena mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan yang hidup, roh kudus berdiam di dalam diri mereka sehingga memampukan mereka untuk melewati segala macam cobaan. Ada hikmat daripada Tuhan, bagaimana mereka harus melangkah menjalani kehidupan ini setelah menjadi orang percaya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang ini teman-teman. Teman-teman sendiri bisa mendengarkan bagaimana kesaksian meliau, bagaimana rumitnya perjalanan kehidupannya, bagaimana sulitnya dia menjalani hidupnya, atau bagaimana sulitnya dia keluar dari berbagai masalah yang dihadapi setelah dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Jadi dari kesaksian beliau juga kita dapat belajar teman-teman bahwa percaya kepada Kristus itu bukanlah perkara yang mudah. Banyak orang di luar sana yang kemudian berekspektasi bahwa percaya kepada Kristus itu artinya kita dibebaskan daripada berbagai masalah. Kita tidak sakit, kita tidak kekurangan, kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mudah. Saya dulu juga berekspektasi seperti itu. Percaya kepada Kristus berarti nyaman dalam segala hal, tidak ada masalah dan sebagainya. Tetapi saya semakin ke sini, semakin ke sini, semakin belajar firman Tuhan, saya semakin mengerti bahwa percaya kepada Kristus itu bukan berarti masalah itu lalu menghindari kita, teman-teman. Tidak. Percaya kepada Kristus itu justru semakin membuat masalah itu datang. Secara sederhana saja kita melihat Kristus bagaimana dia hidup di 2000 tahun yang lalu ketika masih menjadi manusia atau masih berada di dunia. Ya banyak orang yang tidak suka dengan dia, banyak orang yang mau melempar dia batu, banyak orang yang menuduh dia seorang pengkhianatlah, pendok, berdosalah, dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh pokoknya, yang menindas Yesuslah, mendiskreditkan. Banyak sekali. Yang tidak ada ketika dia berjumpa dengan ahli Taurat, orang farisi, pemuka agama Yahudi, lalu kemudian mereka bisa akrab gitu. Tidak ada itu, kecuali orang-orang Yahudi itu mencemok oleh Yesuslah, dan lain sebagainya. Pokoknya sebisa mungkin mereka membuat Yesus itu tidak nyaman ketika dia melakukan pelayanannya. Nah kira-kira itu juga lah yang terjadi dengan kehidupan kita orang Kristen teman-teman. Menjadi orang Kristen apalagi yang sungguh-sungguh ya, berbeda cerita dengan mereka yang memang hanya Kristen KTP gitu. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, waduh, realita kehidupan yang dijalani itu betul-betul berat teman-teman. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mencemok, ya. Nah itu tidak perlu kita heran karena apa namanya, apa yang dia dialami oleh Kristus. Ya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami. Kristus juga sudah berkata begitu teman-teman, bahwa apa yang kau alami ya kalian akan alami juga gitu loh. Lalu kemudian contoh yang mungkin lebih konkret lagi berbicara tentang penyertaan Tuhan, tetapi pada saat yang sama masalah itu tetap ada aja gitu loh. Misalkan soal bangsa Israel yang dikeluarkan dari Tanah Mesir gitu. Kita melihat di sana ketika mereka sudah keluar saja, berbeda cerita ketika mereka masih di ini ya, masih di perbudak. Tetapi yang kita lihat di sini ketika mereka sudah keluar saja, Tuhan mengizinkan orang apa namanya, Raja Firaun itu bersama dengan panglimanya, prajuritnya itu mengajar mereka. Dan kita melihat di sana di Padanggurun ketika orang Israel melihat Firaun dan pegawai-pegawainya mengejar mereka, mereka berteriak. Mengapa kau membawa kami ke Padanggurun, apakah kekurangan kuburan di Mesir kata mereka. Dan teman-teman coba membayangkan, itu adalah suasana di mana penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat tiang api di malam hari, artinya ada penyertaan Tuhan supaya mereka tidak berjalan dalam kegelapan di Padanggurun. Ada tiang awan di siang hari, artinya Tuhan menolong mereka supaya mereka tidak kepanasan di siang hari ketika mereka berjalan. Dan kurang apalagi Tuhan menyertai mereka, kurang apalagi kedekatan Tuhan dengan mereka. Tuhan sangat dekat dengan kehidupan mereka, tetapi sekalipun demikian masalah itu tetap ada saja gitu loh. Nah apalagi kita gitu loh ya, apalagi kita di zaman sekarang. Dan dari situ kita belajar teman-teman bahwa, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak menjadikan masalah itu tidak menghampiri kehidupan kita. Selalu saja ada masalah. Tetapi persoalannya adalah bukan pada masalah itu, tetapi bagaimana kita mengizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk berkarya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. mengizinkan Tuhan untuk menguatkan hati kita, memampukan kita untuk kita melewati masalah. Bukan bagaimana masalahnya, tetapi bagaimana kitanya untuk menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Masalahnya, masalah netral saja dia datang, tidak peduli gitu loh. Tetapi kita, bagaimana kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya, ya begitulah teman-teman ya. Jadi, mari di video ini kita belajar bersama-sama, kalau kita juga punya masalah, entah apapun itu bentuknya, karena masalah itu kompleks ya, entah itu sakit penyakit lah, uang lah, masalah sekolah lah, masalah makan minum lah, atau masalah keluarga, atau apapun itu. Mari kita belajar teman-teman, bahwa mungkin ada yang menyesal sama Tuhan, yang marah sama Tuhan. Banyak juga orang yang kemudian, menceritakan kesaksiannya, bahwa ketika dia menghadapi masalah, dia marah sama Tuhan. Tuhan panggil saya kok kemudian, kenapa bisa begini, kenapa begitu, kenapa begini gitu ya. Nah, disini kita belajar teman-teman bahwa, kita stop melakukan hal itu, kita stop marah gitu loh. Ngapain? Untuk apa? Tugas kita adalah, kita datang sama Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kita, dan kita mengizinkan dia berkarya seluas-seluas di dalam kehidupan kita. Karena seperti itulah yang dikendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dan melalui video ini juga, saya minta kepada teman-teman, mari kita share video ini, ke banyak media sosial kita teman-teman, agar banyak orang di luar sana, yang kemudian boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena kesaksian ini sangat-sangat luar biasa, sangat diberkati, dan kita belajar teman-teman bahwa, Tuhan itu baik. Beliau menyaksikan bagaimana perjalanan hidupnya yang begitu rumit, tetapi Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Dia bisa lewati masalah, dia bisa lewati tantangan yang ada, dan ada tangan Tuhan yang perkasa, yang menopang kehidupannya. Dan dari kesaksian ini juga, melalui kita meng-share video ini, banyak orang di luar sana mungkin yang sedang menghadapi masalah, yang sedang putus asa, tetapi ketika mendengarkan video ini, mereka kembali dikuatkan, mereka kembali semangat menjalani kehidupan ini, dan biarlah melalui video ini juga, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan saya kemudian teringat teman-teman, banyaknya murtadin ini, tetapi juga bermunculan beberapa hari ini, mengganggu pikiran saya, soal para mu'alaf yang bersama-sama dengan Ibu Atria, termasuk Nenek Peot itu, seapa lagi namanya ibu-ibu yang tua itu, bersama dengan Ahmad Kainama, yang konon katanya mereka lagi kristolog, lalu di salah satu tempat, entah di mana, di masjid ke di mana. Mereka sedang membahas Alkitab, dan membahas kristologi, menurut mereka, membahas Alkitab lah ya, lalu kemudian Nenek Peot yang tua itu, membahas tentang Ehad gitu ya, lalu dia mengatakan, Tuhan-nya orang Kristen itu, 42.600 berapa gitu, yang diambil dari Esra 2 pasal, Esra pasal 2 ayat 16 atau ayat 19 itu. Lalu dia mengkaitkan itu bahwa, Tuhan-nya orang Kristen itu ada 46.000. Saya juga heran ya teman-temannya, mungkin saya juga senang sih, karena mereka membahas Alkitab di dalam masjid mereka gitu ya, semakin memudahkan orang-orang Islam untuk belajar Alkitab, semakin membuka peluang bagi banyak orang Muslim untuk membaca Alkitab, dan mereka akan menemukan kebenaran. Saya yakin sekali, melalui mereka membaca Alkitab itu, Roh Kudus akan bekerja, dan mereka akan murtad, meninggalkan Islam, dan menjadi pengikut Yesus Kristus teman-temannya. Karena kenapa? Saya baru menemukan satu agama di dunia ini, Islam, yang di dalam agamanya, membahas kitabnya orang lain, bukan kitab mereka sendiri. Itulah agama Islam teman-teman. Di Kristen mana ada? Di Kristen itu, yang dikaji, yang dibahas setiap minggu adalah Alkitab. Tidak ada membuka Al-Quran, kitab feda, atau apapun itu. Tidak ada. Kitabnya orang Katolik saja, yang deuterokanonika tidak dibahas, di dalam gereja protestan kok. Itu termasuk kitabnya orang lain, apalagi Al-Quran. Nah, berbeda cerita dengan Islam gitu ya, di dalam masjid membahas Al-Kitab. Kainama yang mulutnya licin sekali itu, kalian lihat mulutnya itu ya. Nah, membahas Al-Kitab di dalam masjid. Dan yang mengherankan adalah, yang paling heran yang beberapa hari ini, dia katakan mengenai kematian Yesus teman-teman. Di pada satu kesempatan, dia mengatakan Yesus itu mati, Yesus itu tidak disalibkan, tetapi digantikan dengan Yudas Iskoriot katanya. Tapi di kesempatan yang lain, dia juga mengatakan, Yesus itu tidak mati, tapi digantikan dengan Yusuf Arimathea katanya. Nah, baru-baru ini lagi dia mengatakan, Yesus itu sebenarnya mati, tetapi mati diracun katanya. Jadi tiga-tiga pernyataan kainama ini, tidak ada yang konsisten gitu loh, mana yang dia yakini, kita tidak tahu gitu loh. Nah, tapi yang mengherankan juga, masih ada orang Islam yang percaya sama apa yang dikatakan kainama. Padahal tiga-tiganya ini, dia sudah bodohi mereka gitu loh. Dia tidak konsisten pada satu pengetahuan, yang mungkin dia temukan secara ilmiah gitu ya. Dia tidak konsisten. Kainama ini tidak konsisten. Bagaimana umat bisa konsisten pada imannya? Ya, hari demi hari pasti banyak yang murtad lah. Yakin aja teman-teman ya. Semakin mereka menghujat iman Kristen, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Oke teman-teman, demikianlah video kita. Maafkan saya terlalu banyak berbicara. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman, mari bersama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kisah para rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini firman Tuhan yang sangat-sangat meneguhkan iman Kristen bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan keselamatan. Tetapi di luar Yesus Kristus kita tidak pernah menemukan keselamatan ya. Dari siapapun entah itu daripada manusia yang paling terkenal ke, manusia yang paling kaya ke, atau siapapun itu yang dianggap terhormat, yang dianggap apapun lah ya. Kita tidak mendapatkan keselamatan dari orang-orang seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan dengan secara gamblang kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini nama yang olehnya kita dapat diselamatkan adalah melalui Yesus Kristus. Nah, Ustadz tadi yang telah bersaksi yang percaya kepada Kristus itu teman-teman telah memilih jalan yang tepat, telah menemukan keselamatan yang sungguh-sungguh membawa jiwanya kepada ketenangan teman-teman ya. Dia sudah menemukan kebenaran yang sejati. Mungkin selama ini ketika dia menjadi Ustadz, dia mencari kebenaran kemana-mana gitu ya, tapi dia tidak menemukan. Tetapi di dalam Kristus Yesus melalui perjalanan spiritualnya yang luar biasa, akhirnya dia menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan sekarang telah menjadi seorang hamba Tuhan yang membagikan kebenaran Injil kepada banyak orang. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita terus mendoakan beliau agar tetap setia ya, karena orang-orang seperti beliau ini adalah orang-orang yang rentan terhadap masalah gitu ya, banyak orang yang tidak suka dengan mereka, banyak orang yang kemudian mengancam mereka dan lain sebagainya. Ya, kita doakan beliau dan keluarganya agar tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan mereka ya. Dan bagi teman-teman mungkin di luar sana yang belum percaya kepada Kristus atau masih mengatakan Yesus itu bukan Juru Selamat, Yesus itu hanya manusia biasa dan lain sebagainya, firman Tuhan ini adalah pegangan kami teman-teman ya, bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada nama lain lagi di dunia ini ya, mau cari kayak dewa apa, mau dewa Zeus kah, mau dewa abak kah, enggak ada teman-teman ya, hanya Yesus Kristus lah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya dia satu-satunya ya, tidak ada yang lain, dan itu iman kami ya. Kalian percaya atau tidak, ya itu urusan kalian gitu kan, namanya iman kami ya iman kami, ngapain kami harus terpengaruh dengan apa yang kalian katakan. Soal Tuhan tiga lah, Tuhan empat, Tuhan lima yang kalian sering katakan itu, ya itu iman kami, soal teritunggal itu gitu, Tuhan kalian ada tiga lah dan sebagainya. Ya kalian tuh semakin menuduh ya, semakin kelihatan bodohnya kalian gitu loh, kan itu bukan imannya kalian, ngapain kalian urusi gitu loh. Ya kan? Kalian juga seringkali menggunakan standar iman Islam, ya untuk menilai iman Kristian itu kan, lebih bodoh lagi gitu. Nah, begitu-begitulah yang terjadi ya teman-teman dunia ini ya, begitu banyak cobaan, begitu banyak orang-orang yang mau ya, mengacaukan iman orang lain, tetapi ya mau bagaimana lagi, Kristus sudah mengatakan demikian. Dan kita bersyukur, kita telah mengenal Kristus, kita telah percaya kepada Kristus, marilah kita hidup setia kepada dia, sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini ya, dan kita akan berjumpa dengan dia dalam kekekalan di akhirat nanti. Demikian video kita teman-teman, demikian rendungan kita, ingat hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada yang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, sehingga video ini boleh lebih luas lagi mencangka orang di luar sana. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.